Intro Nah, hari ini kita belajar teknik pengawetan bambu Sebelum dipakai sebagai tiang rambatan atau lanjaran Babu-babu tua yang ditebang pada hari Paheng Paheng itu artinya kalau kalender Jawa itu pahit Tipas pahit itu kondisi pohon atau kayu itu tidak mudah dimakan penyakit Ini ditebangi dari sana Itu hutan Kebun bambu Nanti ujungnya yang akan dimasukkan tanah itu paling tidak Itu ada sedikit arangnya Jadi rencana mau kami pakai sebagai tajar Kaca inci Nah, itu di sana Nah, ini di asap dulu Semua bagian bambu Untuk memastikan telur-telur teter glukosa itu hilang Dan ujung bagian bawah yang mau ditancapkan itu dibuat sebisa mungkin ada sedikit arang Jadi ada sedikit terbakarnya Sehingga memastikan nanti tidak mudah lapok dan juga tidak mudah dimakan raya Ini teknik kuno Ini nantinya bagian ujung-ujung disini nanti Bukan terbakar Minimal 40 cm Supaya bagian yang kena tanah itu ada sedikit arang dan bagian dalamnya itu kering karena dibakar Ini rencana tajar Saca inci Nanti panjang bambunya itu 2 meter Tapi ditancapkan di tiap Itu Acer atau tanda yang sudah dibuat Nanti Kurang lebih Menancap di dalam tanah 50 cm Nah, nanti dihubungan dengan kawat Di sela-selahnya nanti Ditanami kacang panjang Persiapan kalau Mau lebaran atau bulan puasa Biasanya kacang panjang Harganya lumayan Sebagai tanaman selah Begitu Teman-teman semoga bermanfaat Selan sedikit Trik pengawetan Bambu Sebelum dipakai Ini juga berlaku untuk tanaman apa Pohon apapun ya Sebelum dipakai untuk tajar Sebaiknya dibakar Bagian yang tertancap di tanah Nanti Dibuat Seperti ada arangnya Jadi Bagian luarnya ada arang-arang Karena Kayap tidak suka dengan Ada aroma arang Untuk kayu jati Juga akan saya jadikan tajar Untuk Tiap Bentang 8 meter Nanti pakai tajar Kayu jati Itu rencana Mau diahitkan Direndam Lalu dibakar Bagian ujung-ujungnya Nah ini Setelah ujungnya Terbakar Kayak itu Hitam-hitam Dilanjutkan dengan Ngasepi bagian Atasnya Jadi Aroma asap Nanti masuk Dalam Bagus Paling unggul itu Blarak Blarak itu daun kelapa Sebetulnya Asap daun kelapa itu Sangat bagus Untuk Mencegah Adanya Teter Rayap Dan lain-lain Itu bagi kayu Apapun Ini metode kuno Sebetulnya Nah ini hasilnya Ini Bangunya jadi Pakar-pakar Dikit Ini nantinya Nyawet Gak mudah Dimakan Wibu Atau rayap Itu pakai Daun kelapa Itu caranya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.